Intro Pegangan ya Ca Terus sekali naik kuda Hai, Ca Ca udah dateng Gimana Ca naik kudanya Sini kuda Oh harus diiket dulu ya Supaya kudanya engga Lari Bye horse Bye horse Hop hop Jadi ada anak kecil Sebenernya itu jatuh gitu Kayak tidurang gitu ke bawah Terus diambilin sama bebek Masa bebek yang ngambilin? Coba nih ya liat ya videonya Wow Wow Tidak 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 orang2 nya yang dateng oh gitu, iya kasihan banget ya sedih banget ya kayaknya tinggal wisuda kasihan banget nih langsung liat aja videonya akhirnya ayahnya yang dateng pakai toga kasihan banget yang lagi bikin skripsi jangan lupa jaga kesehatan ya jangan stres banget terlalu waaah skripsi tetap harus makanan yang cukup tidur yang cukup, jangan stres caca lagi bikin apa caca bikin bunga bikin bunga kasih liat ke mamahit wah bagus banget kasih liat omnya caca caca makeup apa jangan kena topi ini aku punya cake itu apa biru? awan disini awan itu apa? oke aku mau ada butterfly nya mami bikinin ya terus tau gak sih samanya jaman dulu waktu sekolah suka pakai makeup gak? enggak sih gak boleh aku liat juga nih ada video jadi anak-anak itu bawa makeup ke sekolah terus ketauan gitu sama gurunya terus makeup apa sudah dihancurin ya ampun kenapa dihancurin? sayangnya padahal aku mau loh menerima kenapa harus dihancurin? iya buat kita aja mahal loh makeup akhir-akhir ini ini kita liat videonya ya mantap 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 Aaaaaaah! Uuh Ca liat Ca, tadi kakak-kakaknya yang sekolah pada pake make up ke sekolah, terus make up nya diambil sama buburunya. Ca ta tuh kerjaannya make up terus. Kenapa pake make up? Ada pake sama-sama, ada pake sama lip balm sama itu. Enggak kan dibawa ke sekolah make up punya pake lip balm aja, tapi... Menurutnya! Tips buat anak-anak sekolah yang buat pake make up. Aku pernah denger, jadi kayak ada yang ngomong gimana sih kalo pengen pake make up ke sekolah. Jadi make up nya gak usah dibawa ke sekolah. Dari rumah udah pake tapi tipis-tipis gitu loh, ala-ala korea-korea gitu. Jangan yang terlalu minor, bibirin meron. Ya macul-macul aja. Jadi tetep... Kalo gurunya mau marah juga eh tapi gak keliatan, eh tapi kok gitu. Paling bedak padat gitu-gitu aja kali ya. Jangan yang berlebihan sesuai umur juga. Betul, sesuai umurnya. Oh iya jangan lupa yang perempuan ya, yang pake make up ya. Jangan-jangan pake bulu mata, kan ribet. Jangan lupa, salah nanti. Oh iya, terus aku juga liat nih Kak ada orang-orang gitu kayak bikin flash mob gitu. Jadi awalnya cuma seorang doang nih yang kayak joget-joget. Lama-lama ternyata satu lemak itu semuanya dan banyak banget mereka ikutan joget juga. Keren deh. Itu di Amsterdam itu ya? Iya aku pengen deh kayaknya aku tuh ada di antara mereka. Ikut-ikut aja gitu joget. Masuk deh kan masuk internet. Keren nih gitu. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Ya kita juga lah berdua aja. Ada ga ya yang mau ikutan tiba-tiba? Gak ada. Sedih. Wah ini lucu banget warnanya gradasi-gradasi gitu Kak. Padahal sebenernya ngarang aja. Iya cuman jadinya bagus. Cuman Caca bikin apa lagi? Udah jadi belum? Oh ini apa? Sun. Sun. Ini butterfly. Terus mau bikin apa lagi? Ayo. Ih sekarang nih apalagi ya aku juga liat juga nih video. Banyak banget kan Mali mobil gitu. Jangan sembarangan kita tuh parkirin mobil di pinggir jalan gitu. Terus jangan ninggalin-ninggalin barang gitu di dalam mobil. Ih apalagi yang ini nih memahit ada mereka itu punya cara khusus cara spesial gitu untuk buka kacanya. Nih kayak gini nih. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12 siang saat para kru tengah meliput hewan peliharaan milik seorang narasumber untuk program si otan. Mobil kru terus setuju tersebut diparkir tepat di depan rumah narasumber. Kejadian tersebut terungkap saat salah seorang kru akan mengambil barang yang ada di dalam mobil. Alangkah kagetnya kru tersebut melihat mobil libutannya sudah dibobol maling. Satu di antara kru Aosen Juki Karsutejo mengungkapkan proses libutan langsung dihentikan ketika mengetahui mobil kru dibobol maling. Aosen memastikan ketika mobil ditinggalkan timnya sudah mengunci dan menghidupkan alarm mobil. Namun saat kejadian timnya tidak mendengar ada suara pecahan kaca atau alarm mobil. Dalam kasus pemobolan mobil yang memecahkan kaca pelaku biasanya melembarkan busi pada kaca yang terpasang film hingga bisa dilepas tanpa suara bising. Namun dalam kasus ini Aosen tidak menemukan adanya bekas busi di kaca mobil tersebut. Peruntungnya dalam kejadian tersebut pelaku hanya mengambil tas berisi dokumen-dokumen dan dompet yang isinya sudah dipindahkan. Bisa ya kepikiran ya gimana gitu cara mereka buka kacanya tuh kepikiran kita aja kadang-kadang suka lupa koncium mobil ketinggalin dalam. Wah pusing ya harus nanya caranya gimana sih gitu kan. Mereka tuh tetapi sayangnya dilakukan untuk hal yang kurang baik ya bukan kurang sih nggak baik. Nggak bagus ya. Kreatifitasnya mungkin untuk yang baik-baik aja.